Intro Satu minggu sudah pasca dirismikannya berdarumah marbot oleh Kapolsek Metro Kota Tanggerang, Kombes Pol Hari Kurniawan. Kini pembangunan sudah mencapai 40% lebih. Kapolsek Metro Tanggerang Kota, Sektor Karawaci, Kompol Abdul Salim, Jumat 2 Februari 2018 kunjungi rumah marbot nafis. Di Jalan Untuk Soropati RT202, Kelurahan Cimonejaya, Ketamatan Karawaci, Kota Tanggerang, guna memantau proses pembangunan. Bedarumah marbot, sejak diresmikannya minggu, 4 minggu yang lalu oleh Bapak Kapolsek, dari itu saya mengecek ke lokasi sejauh mana pembangunan tersebut. Dan hasil pengecekannya sudah berapa persen Pak? Hasil pengecekan saya pantau tadi langsung ya 40% lah ya. Targetnya berapa bulan Pak pembangunan selesai? Target saya koordinasi dengan tukang, saya bilang sanggup, satu bulan. Sanggup Pak, satu bulan. Dia lakukanlah satu bulan. Sebanyak lima orang yang dilibatkan dalam pembangunan bedarumah, yang dimaksudkan agar lebih cepat selesai dengan hasil maksimal. Hat tersebut disampaikan Kapolsek Karawaci, Kompol Abdul Salim di kantornya. Untuk tukang cuma lima ya, karena kalau dua itu lambat kerjanya. Tapi saya pasang lima ya, biar cepat. Berapa lantai rencana dibangun Pak? Untuk bangunan memang lebar hanya 3 meter, terus ke belakangnya 8 meter, untuk di tingkat ke atas hanya 2 tingkat. Kompol Abdul Salim mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur hingga terlaksananya program bedah rumah marbot ini. Ya, kami dari Kepolisian Posek Karawaci mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang mana Bapak Ajaul, Bapak Wahyu, Material Bobi, Material Toko Maju, Bapak Rudi, Rudi Beras, sehingga terlaksananya pembangunan bedah rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!